Halo teman-teman kembali lagi bersama saya ingin jadi pada channel saya konten saya kali ini saya akan memainkan sebuah game terfavorit jadi saya akan bernostalgia dulu dengan game kesukaan saya saat saya masih kecil nah jadi teman-teman ini game surface moon tapi untuk saat ini versinya memang berbeda ya teman-teman tampilannya juga berbeda jauh tapi untuk cara bermainnya untuk model permainannya mirip dengan alpha's moon ini kita akan langsung saja login dengan menggunakan Facebook ya teman-teman ya saya akan masuk ke Facebook saya you can play the game and we will not let you record after beta Oh jadi ini permainan masih tapan beta tapi disini mereka sampaikan kalau misalnya memang udah di di-release untuk globalnya tetapi yang permainan di tahapan beta ini dia tidak akan ter-reset ke awal sekali ke awal sekali ke awal paling awalnya lah pokoknya teman-teman jadi jangan takut yang sudah mau mencoba games yang satu ini oke nah ini dia ceritanya jadi disini dia sudah tua ya trying to recall the scene of my destination nah I was born drop the passive away from the playground nah ini dia menggambarkan menceritakan maksudnya dia kayak berang apa membayangkan masa kecilnya lagi ya teman-teman ya saat dia lahir saat dia bermasuk ke sekolah gitu saat dia masuk ke usia boceng jadi disitu tadi di katanya kayak dia mengharapkan dirinya kembali ke masa lalu oke dan tiba-tiba terjadi seperti ini ya apa yang terjadi dalam cerita ini mungkinkah keinginannya menjadi nyata nah ini kita sudah masuk ke bagian ini loh permainannya ini namanya ya ya namanya atau apa ya tadi saya nggak baca boy aja deh boy ke konfirmasi ini warna kulit ya teman-teman yang putih oh bisa 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 mainin cewek dong ini cowok deh cowok aja deh boy ke boy ke lagi namanya oke kita konfirmasi eh boke lagi jadi boke yaaah saya sudah konfirmasi dong teman-teman maaf yaaah nah nah ini dia oh wow cek kan hei boke ya kok boke where are you leaving how come you're sleeping oke, siapa wanita ini? peach peach itu gak mau orang ya? dia bertanya apakah kau peach? oh iya, peach what are you doing there? bring the coat to gary now wah dia disuruh untuk bawa sapinya lucu sekali time to move boy ke young people will leave this siapa orang tua ini lagi ya i'm back oh gitu jadi benar teman-teman jadi orang tua yang tadi dalam cerita dia kayak hidup lagi jadi ke masa mudanya kembali ke masa mudanya nah kita langsung-langsung aja ya biar gak membosankan dan ini adalah harvestnya ya, kebunnya remove remove the messenger click the tool button and start with the mix nah, jadi kita pilih ke toolnya ini katanya click the target oh gitu kesini oh lucu loh teman-teman jadi disini sama juga ya kayak harvest moon memang untuk grafisnya saya akui ini grafisnya ya standar banget ya berarti ini ukurannya juga kecil teman-teman misalnya kalau grafis-grafis begini yang grafisnya gak terlalu besar pasti ukurannya kecil gak terlalu besar juga eh grafisnya gak terlalu wow ukurannya pasti juga kecil buat temannya switch so sekarang kita taruh bibitnya teman-teman di tempat yang kita ingatkan ini ya kemudian ini oh disini udah oke disini lagi ya nah saya kalau main harvest moon teman-teman saya suka buat kotak-kotak itu petak-kotak kita petak untuk menari bibitnya nah next stop ya eh gimana bibitnya ini ya bibitnya nah nah ini 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 kalau ada 5 disini iya iya sorry disini disini dan disini dan disini nah tuh sekarang kita airi airi sirami maksudnya guys nah disiram nah oke water use food to recovery vitality oh kita ada makanan juga untuk memperbaiki kesehatan kita eh ikan loh makanannya wah dimakan mentah-mentah doang water oke jadi sudah udah lapar dia how is it if i were will have food oke um the next is how to make money come on let's go to the interest nah sekarang kita akan diajarin bagaimana kita mendapatkan uang disini load new reload nah kita sudah kayak sudah pergi menjual ya kita dapat uang yes teman-teman jadi disini teman-teman memang untuk permainannya kayak harus semun gitu ya teman-teman tapi banyak perbedaannya juga mulai dari pengirimannya itu lah kita dapat uang nah ini yang gede teman-teman jadi bisa di apa apa ya bisa dibersihkan lalu ditanam gitu maksudnya nah disini ada apa oh tempat jual-jual gitu oh ini tempat belanja emm biji-biji tempat belanja pupuk-pupuknya untuk menanam nah ini dia tahunnya kalau ini kalau ini eh toko oh ini yang hospital ya kalau misalnya kita mau beli obat gitu disini oh nah kok bisa ganti kelamin hahaha nah kalau ini kayak energinya ya disini ada hospitalnya jadi kalau misalnya ini toko bajunya ya jadi kita bisa beli baju disini jadi kesini nah tembakan nah kita beli baju kalau udah punya uang disini uang kita masih sedikit kemudian juga ada apa ya nah ini tempat apa ya tempat ibadah gitu ya oke kita kalau mainnya jalannya tinggal detektif gitu ya ini ada motor gak bisa dinaikin nah kita ke bar wah ini kayaknya bar deh ada yang pacaran tuh guys wah nanti buka jam 2 tutupnya jam 11.30 oke siap nah ini dia wah ada yang pacaran nah dia nya ada love juga ya bel cowok dan cewek wih cantik Jesse Morris namanya ini ada orang lagi nah Jim Ortis i'm the middle of drinking kayaknya teman-teman disini kita juga bisa apa ya menggoda orang ya nah nah pantainya disini dan kita akan coba mancing 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 wih oh ada laut eee boike bokeh everyone has their own jadi disini semuanya jenis kelamin kita bisa memberikan gift untuk meningkatkan love-love mereka ya teman-teman gak mau mandam bulu bisa jadi homo juga buat ini mungkin nah sekarang kita mancing saya akan mencoba mancing kita pilih ini di kuai dan kesini ya kita mancing wuhuu tunggu oke kita akan cari ikan disini oh ada yang gerak tuh wih oh gimana ini cara mancingnya oke 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 jangan kesitulah ya salah ya gimana ya cara mancingnya ya susah dong guys ya nanti dicoba sendiri saya susah mancingnya habis waktu dimancing bisa gak masuk oh bisa masuk lagi teman-teman nah ya kan ini tempat belanja ikan kalau ini kita belanja ikannya mungkin kalau misalnya mau masak gitu mau otor ikan di kolam bisa bingung ikan ini kita langsung lihat kepetannya saja kayaknya kebesaran ini ya bisa lama kalau misalnya menelusuri semuanya dan disini uh ada sungai berbentuk sapi square kemudian eh disini kita bisa beli buah ya kan oh enggak disini tuh modal gantengnya kita langsung kekasir dong ya kan kita langsung pilih untuk jenis-jenis bibit yang kita tanam kemudian disini kita ada wanita yang lainnya oh ada elicol elicolnya ini mirip papuri ya teman-teman nah tuh kan mirip papuri kalau elicol kalau ini elacol eh elicol dan elacol ya ampun banyak kol disini nah kalau yang elacol dia kayak keran kayaknya cucik gitu lah garang-garang sedikit garang tapi cantik seksi permainan ini dia kenapa mirip dengan harvest moon karena kayak harvest moon itu kayak ada kotanya juga kan tempat-tempatnya untuk dikunjungi kemudian tugas kita itu untuk menanam untuk mengumpulkan uang untuk memperindah kebun kita dan kalau misalnya untuk menikah-menikahnya gitu saya belum tahu belum pelajari sampai sejauh itu tapi yang pastinya kita juga bisa mendekati orang-orangnya karena itu ada penilaian untuk hati-hatinya dan untuk games ini kita coba ya oke untuk gameplaynya bisa dimainkan secara offline ya teman-teman ini saya sudah matikan juga datanya dan ternyata dia bisa offline iya bisa ya bisa offline dia masih tetap jalan meskipun saya sudah offline oke sekian saja untuk permainan yang satu ini untuk harvest town terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton kita akan bertemu lagi di games-games yang lainnya games android yang pastinya sampai jumpa dadah